Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Nia Mitsubishi pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari konsumen yang menanyakan kalau pengajuan kredit mobil Mitsubishi Expander dengan tp 10% tapi setelah diproses ternyata hasilnya disuruh naik tp apakah itu normal? di beberapa tempat untuk mobil Mitsubishi Expander ini kadang ada beberapa leasing yang menawarkan program kredit tp ringan ada yang tp nya apakah 5% ada juga yang menawarkan tp 10% sebenarnya untuk program kredit tp ringan ini prosesnya cukup mudah sama seperti kredit pada umumnya dengan catatan selama kapasitas anda memadai idealnya kapasitas angsuran ini merupakan sepertiga dari total penghasilan jadi misalnya untuk angsurannya sekitar 7 juta perbulan maka idealnya penghasilan anda seharusnya minimal sekitar 21 juta perbulan kenapa demikian? karena dari pihak leasing tentu saja pertujuan supaya nanti angsurannya tidak memberatkan konsumen kalau penghasilannya terlalu mepet dengan angsuran anggap saja sebagai contoh misalnya penghasilannya hanya 8 juta ternyata nekat mengambil kredit mobil dengan angsuran 7 juta perbulan tentu saja tidak perlu kita hitung ketepannya akan menjadi masalah dan menyebabkan kredit macet nah kondisi ini yang sering terjadi kadang ada beberapa konsumen yang terlalu memaksakan untuk kredit mobil kreditnya mengambil dp yang sangat ringan nah dengan dp sangat ringan ini tentu saja angsurannya cukup berat misalnya dp sekitar 30 jutaan untuk angsurannya masih diangkat 7-8 jutaan padahal kadang penghasilannya hanya sekitar 9 jutaan perbulan malah kadang ada yang lucu lagi untuk angsurannya sekitar 8 juta ternyata setelah dianalisa untuk penghasilannya perbulan hanya sekitar 5 jutaan jika kondisinya demikian tentu saja leasing tidak berani memaksakan untuk mengaprove solusinya tentu saja dengan menawarkan naik dp tujuannya kalau dp nya naik maka angsurannya akan turun kira-kira dp nya naiknya berapa banyak nah ini kembali lagi tergantung dari masing-masing kebutuhan jika total angsurannya belum mencukupi tentu saja untuk naik dp nya cukup banyak nah ide hanya jika misalnya ada penghasilannya hanya sekitar 9 jutaan perbulan maka untuk angsuran yang dipiliki sebaiknya di kisaran 3 juta perbulan supaya nantinya jika mobil di ACC mobil ini tidak memberatkan keuangan anda nah kembali lagi ke pertanyaan apakah kalau misalnya kredit mobil sudah pengajuan dp ringan kemudian hasilnya naik dp apakah itu normal jawabannya sangat normal karena dari pihak aleseng sebenarnya tujuannya baik tidak hanya sekitar mengejar target tapi dapat tujuan supaya nantinya jika mobil sudah di ACC mobil ini tidak akan memberatkan keuangan sehingga nantinya konsumen tidak pusing dan akan menjabalkan kredit macet nah kurang lebih itulah penjelasannya semoga informasi ini dapat bermanfaat terutama bagi anda yang saat ini sedang berencana untuk melakukan pengajuan kredit mobil Mitsubishi Xpander jangan lupa untuk klik like subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal saya doakan bagi anda setelah like dan subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua terima kasih banyak setelah menonton video ini semoga ada manfaatnya sekian jangan lupa ingat Mitsubishi ingat Mas Niam terima kasih